Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat muslimah, sudahkah hari ini kita bersyukur? Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih bisa bernafas menghirup udara Udara merupakan karunia yang diberikan Allah bagi manusia Namun saat ini ternyata kualitas udara semakin kesini yang kita rasarkan semakin menurun Sobat muslimah, ternyata pertanggal 7 September berdasarkan indeks standar pencemar udara atau ISPU Kualitas udara di Jawa Barat mencapai angka 139 Artinya, kualitas udaranya tidak sehat, yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan Begitupun kota-kota besar dijabar, angkanya cukup tinggi Bahkan, pertanggal 15 September, Depok memiliki tingkat Air Quality Index Aki yang berada di level 170 Artinya, tidak sehat bagi masyarakat umum Sedangkan Bandung, pertanggal 16 September, tingkat akinya 118 Berarti, udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif Tentu, kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa dibiarkan Pasalnya, manusia butuh udara bersih atau oksigen untuk kebutuhan bernafas Ketika terjadi polusi udara, maka kandungan oksigen di udara menurun Sedangkan zat polutannya semakin meningkat Sehingga, pencemaran udara bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia Selain itu, pencemaran udara menyebabkan gangguan pernafasan Seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru Sebenarnya, permasalahan pencemaran udara ini masalah yang selalu berulang Dan tidak pernah bisa diselesaikan dengan tuntas Sejalan dengan kegiatan industri perekonomian Yang tidak lepas dari proses pembakaran dan pelepasan zat polutan berbahaya ke udara Tentunya, pencemaran udara merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan Belum lagi, asas yang melandasi kegiatan ekonomi saat ini adalah kapitalisme Yang orientasinya adalah profit setinggi-tingginya dengan biaya atau modal sekecil-kecilnya Meskipun mengorbankan lingkungan Fakta pembakaran hutan untuk dibuat hutan industri sawit menyebabkan polusi udara adalah fakta tak terbantahkan Belum lagi, pembangunan pabrik-pabrik industri yang tidak memperhatikan amdal Semakin menambah pelik persoalan Dari tataran individu pun, budaya konsumerisme yang merupakan tabiat kapitalisme Telah mendorong pembuatan pabrik untuk memenuhi kebutuhan manusia Begitupun kepemilikan kendaraan motor semakin kesini semakin meningkat Sebenarnya Sobat Muslimah, berbagai upaya telah dilakukan Mulai dari pembuatan transportasi masa berteknologi tinggi Penanaman pohon, pembuatan taman Kebijakan larangan membuang limbah beracun Kebijakan pajak karbon Dan khusus Indonesia ada kebijakan yang terbaru Yaitu WFH bagi ASN Sepertinya, semua upaya itu tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan polusi udara ini Belum lagi secara internasional, telah dibuat berbagai kesepakatan Bahkan dibuat hari peringatan udara bersih tanggal 7 September Dan tanggal 16 September kemarin diperingati hari ozon Sudah bisa dipastikan Peringatan demi peringatan Hanya sekedar sebuah perayaan saja Jauh dari kata solusi Sebenarnya akar persoalan polusi udara yang tidak kunjung usai ini Sejatinya karena penerapan sistem hidup kapitalistik Dengan sistem hidup ini Baik tataran individu maupun negara Hidup hanya untuk kejaran materi Sehingga sebuah negara ketika membuat kebijakan Akan cenderung berbau kapitalistik yang selalu memihak pada oligarki Meski akhirnya berujung pada kerusakan lingkungan Dalam kapitalisme, negara hanya bertindak sebagai regulator saja Bukan sebagai pelayan rakyat yang berpihak untuk kemaslahatan rakyat Artinya, negara hanya memihak kepada sekelompok elit rakyat yang memiliki cuan Berbeda dengan sistem Islam Yang dibangun berdasarkan asas akidah Islam Yang mana semua wajib terikat dengan syariah Islam Tidak hanya orang kaya Tapi semuanya harus terikat dengan syariah Islam Termasuk tidak boleh merusak bumi Berkanaan dengan hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi Setelah diatur dengan baik Berdo'alah kepadanya dengan rasa takut dan penuh haram Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik Asyawqani dalam Fatul Qadir menjelaskan Ayat tersebut secara tegas melarang manusia Untuk berbuat kerusakan apapun bentuknya Hanya saja sobat muslimah Agar individu ada dalam koridor Islam Harus ada peran negara yang menerapkan dan menjaga Sejatinya Sejak awal Al-Quran telah menyatakan Bahwa bumi dan seisinya diciptakan untuk umat manusia Dan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Menyatakan bahwasannya Ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada para malikat Aku hendak menjadikan Holifah Fil'ar Mengutip tafsir Al-Misbah Kata Holifah Fil'ar pada ayat di atas mensyiratkan Adanya tanggung jawab Manusia diberikan tanggung jawab Untuk mengembang tugas di bumi dengan bijaksana Fakta sejarah tak terbantahkan saat Islam diterapkan Berbagai kebijakan menjaga alam dari kerusakan Bisa kita baca dan saksikan peninggalannya sampai saat ini Islam sangat memperhatikan kelestarian lingkungan Aspek pembangunan Islam yang penting adalah Keberlanjutan dan pelindungan lingkungan Pada masa kehilafan Abasyah Terdapat kebijakan yang menganjurkan penggunaan SDA secara bijaksana Dan menjaga keseimbangan ekosistem Pada masa kehilafan Usmani Pemerintah Islam juga membangun kota dengan konsep yang tidak hanya megah Tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan Bangunan-bangunan megah dengan cita rasa seni yang tinggi Berbarengan dengan pembangunan irigasi dan kanal-kanal ramah lingkungan Pada saat yang sama Peradaban Islam pun mampu menjadi negara industri Namun tentu saja industri tersebut jauh dari merisak lingkungan Begitupun dengan merawat hutan Yang kita tahu hutan sebagai oksigen Islam telah mengaturnya salah satunya dengan adanya kebijakan himah Nabi Muhammad SAW menetapkan sejumlah kawasan di sekitar Madinah sebagai himah Salah satunya adalah himah anaknya dekat Madinah Yang di dalamnya ada larangan berburu dalam radius 4 mil Dan larangan merusak tanaman dalam radius 12 mil Alhasil saat aturan Islam diterapkan Tidak hanya manusia Maka alam pun akan terjaga dengan baik Oleh karena itu Hanya dengan sistem Islam lah Seluruh permasalahan di bumi terurai tuntas Sistem sohih ini Juga lah yang akan menjaga alam Dan kelestarianya Hingga membawa berkah dalam kehidupan Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!